Pak Jevrin, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Lali, baik. Salam sehat ya buat teman-teman BND ya. Terima kasih. Selamat pemudara kembali bersama RRI Programa 1 pagi hari ini Pak Jevrin. Iya, iya, itu betul. Baik. Pak Jevrin ini bagaimana kondisi dari ke-11 terkonfirmasi positif ya di Kabupaten Manggarai saat ini, Manggarai Timur? Iya, sejauh ini kondisinya masih cukup terkendali dan mereka hanya mengalami gejala ringan dan tanpa gejala ya untuk ke-12 orang itu. Oke, dan saat ini isolasi mandiri atau seperti apa Pak? Semua masih isolasi mandiri dengan pemantauan dari tim medis kita. Belum ada yang dikarantina secara terpusat seperti tadi lalu sekarang isolasi mandiri. Karena rata-rata gejalanya ringan ya. Dan mereka dinyatakan positif COVID-19 ini sejak kapan Pak Jevrin? Paling masif itu beberapa hari lalu ya, 2-3 hari yang lalu. Beberapa minggu lalu sempat ada kenaikan kasus, tapi kemudian cepat pulih. Ada kurang lebih 8 orang, cepat pulih dan tinggal 1. Lalu sekarang ada 11 penambahan baru jadi 12 ya. Begitu karena ada satu yang lama. Jadi asidau ini sangat terkendali situasinya. Dan 3T ini masih terus dilakukan oleh saat gas COVID-19 ya begitu ya? Iya. Sekarang yang kita galakan adalah orang tetap tak protes, jangan lengah, tapi tidak usah panik. Tapi tidak usah panik ya. Baik. Pak Jevrin, apakah ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa ini adalah varian Omikron begitu Pak Jevrin? Iya, seperti dalam pernyataan banyak pernyataan persa ya, itu spekulatif gitu ya. Karena kan teman-teman ini kan juga terindikasi terdampak COVID itu baru dengan tes antigen. Belum dengan PCR. Belum dikirim sampelnya juga ke lab di Kupang lalu ke Jakarta. Jadi spekulatif saja itu. Dan itu cukup meresahkan. Dan kemarin kita sudah luruskan ke media bahwa belum ada pernyataan resmi soal variannya, kita belum bicara varian. Dan memang untuk tes menggunakan antigen dan juga PCR ini belum bisa membaca begitu ya? Kalau misalnya secara umum Omikron belum bisa. Omikron positif COVID itu memang benar bisa terbaca ya? Tetapi secara spesifik varian ini tidak bisa terbaca oleh dua alat tersebut. Betul. Nah ini supaya ada kejelasan dan juga tidak terjadi keresahan di masyarakat. Apakah Satgas COVID-19 Kabupaten Manggarai Timur ini akan mengirimkan sampel ini kemudian untuk ditelusuri lebih spesifik begitu Pak Jeffrey? Betul. Betul dalam proses ya untuk dikirim sampelnya lebih-lebih yang pelaku perjalanan dari Jakarta. Yang kemarin sempat heboh itu kata Omikron gitu. Hanya itu pernyataan lepas dari pihak-pihak yang tidak tahu persis tentang varian itu gitu ya. Repotnya itu langsung dibicarakan ke media. Sehingga kami memang kemarin berkepentingan untuk membuat klarifikasi bahwa belum ada pernyataan resmi tentang varian itu. Karena memang tahapannya tidak seperti varian biasa ya gitu. Baik. Dan kita tahu bahwa untuk mencegah penularan COVID-19 ini selain memperketat kembali ya protokol kesehatan, ini juga menjadi salah satu solusi adalah vaksinasi COVID-19. Nah bagaimana perkembangan sampai dengan saat ini di Manggarai Timur terkait dengan vaksinasi yang disana seperti apa? Vaksinasi kami untuk yang tahap 2 sudah di angka 80-an persen ya. Sudah keluar dari, apa sudah masuk ke timuniti. Sekarang di dosis yang ketiga sudah mencapai angka 8 persen gitu. Sudah 8 persen. Masih terus digalakan ya. Anak-anak juga sudah mulai, sudah di angka belasan persen juga gitu. Dan bagaimana dengan ini, bicara soal anak-anak ini ya, bagaimana dengan sekolah atau proses belajar-mengajar di sekolah? Masih terus berjalan seperti biasa begitu Pak Jefren sampai adanya kejelasan begitu ya? Betul. Sejauh ini normal saja dulu sampai kita pantau perkembangannya. Hari ini penambahan berapa gitu, kasusnya kita lihat trennya ya. Lalu kemudian mungkin juga akan dicari model PKM lagi gitu. Hal-hal seperti ini. Itu yang sedang dipantau gitu perkembangan. Oke. Baik Pak Jefren, ini bisa disampaikan, ini bisa dipastikan ya. Kapan ini sampelnya kemudian akan ditelusuri begitu ya? Untuk memastikan bahwa varian Omikron ini belum masuk ke Manggerai Timur begitu? Iya, kemarin kita sudah menjemput dua warga masyarakat kita yang terbaca oleh repitan tidian di Labuan Bajo, COVID-19 dan kebetulan berlaku perjalanan dari Jakarta. Dan sekarang Jakarta memang lagi tinggi-tingginya Omikron sehingga kita berkepentingan untuk segera mengirimkan sampel itu. Saya kira ini proses satu-dua hari mungkin sudah akan dikirim ya, ke Kupang gitu. Dan yang akan dikirim adalah sampel dari dua orang ini? Bagaimana? Iya, dua orang itu dulu karena mereka pelaku perjalanan Jakarta. Oke, sementara yang lainnya belum gitu? Yang lainnya masih, karena itu kasus lama dan lokusnya di beberapa titik dan sekarang sudah dilakukan tracking dan sudah terkendali. Oke, baik. Hibawan Anda Pak Jeferin untuk Manggerai Timur, untuk masyarakat Anda dan juga untuk penyenggara RRI di pagi hari ini silakan. Ya, tentu pertama adalah masyarakat mengakses informasi dari sumber informasi yang benar terkait COVID. Karena COVID ini jika kita salah menangkap informasi itu sangat akan mempengaruhi psikologi publik dan itu juga akan membuat imunitas kita juga terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penting juga untuk menjaga manajemen stres supaya tidak terlalu panik karena Presiden sendiri saja sudah mengatakan bahwa tidak terlalu parah gitu dampak dari Omikron. Nah, kalaupun itu Omikron ya, yang penting kita tetap tertib dengan protokol kesehatan dan paling penting saya kira menyelesaikan tanggung jawab terhadap vaksinasi gitu. Karena pengalaman memperlihatkan bahwa orang-orang yang telah divaksinasi meskipun akhirnya terpapar COVID lagi, resikonya jauh lebih kecil. Saya kira itu Leli. Oke, baik. Ini harus mendapatkan informasi dari media yang terpercaya sel satu RRI, end ya begitu Pak Jeferin bertanda ya? Siap, siap. Dan pernyataannya dari juru bicara gitu. Oke, baik. Kami juga akan terus mengupdate informasi dari narasumber A1 begitu ya? Juru bicara COVID-19 untuk kemanggir Raya Timur. Terima kasih Pak Jeferin untuk waktunya ini sama RRI pagi. Jangan lupa berhenti teman-teman ya, sukses untuk hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi ya.